Oke bos, salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa Kali ini kami akan berbagi tutorial Bagaimana caranya mendownload video dari youtube Ataupun dari facebook Tanpa menggunakan aplikasi Dan untuk keperluan re-upload video Kita juga bisa memilih video yang bebas dari hak cipta Bagaimana caranya? Ikutin kita Oke bos, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi youtube Setelah terbuka Langsung saja kita masukkan di kolom pencarian Video yang ingin kita download Contohkan disini video inspirasi Ya sudah terbuka Kemudian Untuk menentukan video-video yang telah bebas dari hak cipta Atau bisa digunakan kembali Untuk keperluan re-upload Atau meng-upload kembali video tersebut ke channel youtube kita Atau ke platform yang lain Kita lihat di bagian sudut kanan atas Disana sudah tersedia ikon garis-garis bos Kita klik ikon garis-garis tersebut Ya sudah kita klik Ada tampilan baru Kemudian kita pilih kreatif common Kemudian kita terapkan Ya inilah video-video yang sudah terbebas dari hak cipta Kita contohkan kita ambil video yang ini Ya video inilah yang akan kita download Lalu kita klik ikon bagikan Kemudian salin link Ya sudah linknya kita salin Kita keluarkan Lalu kita masuk ke uc browser Kita masuk ke uc browser Kemudian kita masukkan link tadi Di kolom pencarian di uc browser Kita tempel link tadi disini Lalu kita klik go Dan sudah terbuka bos Inilah video tadi yang ingin kita download Lalu kita klik lagi link di bagian atas Kemudian kita geser ke bagian depan Ya di bagian depan ini bos Kita cukup menambahkan huruf SS Sebelum tulisan youtube Jadi www.ssyoutube.com Kita tambahkan huruf SS Di bagian depan sebelum tulisan youtube Kemudian kita klik go Oke sudah tampil Dan terlihat di bagian bawah video ini Sudah nampak Pilihan resolusi video ini Untuk kita unduh Atau kita download Disana ada MP4 720 Dan MP4 360 Untuk MP4 1080 Itu jangan di klik go Karena tidak ada suaranya Disana sudah diberi tanda silang Di logo suara Jadi untuk mendapatkan kualitas Yang baik Gambar yang baik Video downloadan kita ini Kita ambil MP4 720 Tapi kali ini Kita akan download Yang 360 dulu Karena untuk Mempercepat saja Kita klik 360 Sudah terdownload Kalau kita di direct Seperti ini Di direct ke Website google play Kita kembalikan saja bos Kembalikan Kita cek video download tadi Di kolom unduhan Sudah selesai Cepat sekali bos Ini videonya Kita buka Sudah terdownload Sudah terdownload Download sudah berhasil Kita keluarkan Lalu selanjutnya Untuk mendownload video-video selanjutnya Misal itu di Kembali dari youtube Atau dari facebook Kita contohkan kita ambil video Kita ambil video dari facebook Kita buka aplikasi facebooknya Kemudian kita ambil di video watch Kita contohkan kita akan mendownload video yang ini bos Kita klik Kita salin tautan Sudah tersalin Kita kembali keluar Kemudian kita Masuk lagi ke OJ Browser Untuk mendownload Nah Untuk download Selanjutnya Untuk mendownload video selanjutnya Kita tidak perlu menambahkan Huruf SS Seperti di awal tadi bos Kita cukup Mengetik Huruf SS saja Di kolom pencarian Ya sudah tampil History dari Atau riwayat Pendownloadan kita tadi Bos Kita klik saja disini Historinya Ya Langsung terbuka Sudah terbuka Kita masukkan Link yang kita salin tadi Kita salin di kolom Pencarian Sepromnetnya Kita salin Lalu kita klik Tanda panah kanan Oke Ya sudah tampil Kemudian langsung saja Kita unduh Proses pengunduhan Sudah berjalan Kita cek Sudah berjalan bos Oke Selesai Kita coba cek Mainkan Nah Inilah videonya bos Oke Sudah berhasil terunduh Kita keluarkan saja Kita cek Di file manager Apakah benar-benar Sudah masuk Di galeri Atau di file manager Kita cek Di folder UC download Ya Ini bos Sudah masuk The opening Labs Satu Kemudian Kita buka Sudah masuk Oke bos Untuk langkah selanjutnya Seperti itu saja Kalau mau mendownload video-video selanjutnya Cukup yang penting Linknya Link video tersebut Bisa kita salin Lalu kita Download di UC browser Di Save Romnet Dan kami kira Sekian dulu Tutorial kita pada kali ini Jika bos bosku Merasa konten kami ini bermanfaat Kami persilahkan untuk Menekan tombol subscribe di bawah Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih